Ya, firman Tuhan hari ini Matius 16, ayat 5 sampai 12. Puji Tuhan kalau sudah dapat katakan yes. Yes. Oh, oke. Puji Tuhan. Walaupun dingin kita harus bersuara ya. Amen. Supaya setang-setang lari. Amen. Yang sudah dapat katakan yes. Yes. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu murid-murid Yesus menyebrang danau. Mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap lagi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir. Dan seorang berkata kepada yang lain. Itu dikatakanlah karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti. Hayat orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti. Tidakkah kamu ingat lagi akan lima roti untuk lima ribu orang itu. Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian. Ataupun akan tujuh roti untuk empat ribu orang itu. Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap lagi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspadalah terhadap lagi roti. Melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan hari ini dengan jadilah dan waspadalah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan latar belakang dari perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada ayat 6. Yaitu berjaga, jagalah dan waspadalah terhadap lagi orang Farisi dan Saduki. Itu karena mereka sedang menyebrang danau dan ternyata mereka lupa membawa roti. Jadi Alkitab tidak mencatat apa penyebab mereka tidak membawa roti. Alkitab tidak menjelaskan yang sedemikian terperinci. Apakah mereka terburu-buru atau karena mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik sehingga mereka lupa membawa roti. Maka mereka ini yang namanya satu perahu. Perahu kan kecil, jadi terus bicara, nanti ketemu makan apa, nanti bagaimana, nanti bagaimana. Jadi mereka jadi bincang-bincang akan, bicara-bicara akan terus. Nanti ketemu makan satu susalah lain, kenapa tadi saya bawa, kenapa saya perhatikan. Seperti gitu Bapak, Ibu, Saudara. Mereka berpikir bahwa, nah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, jadi mereka terus pikir akan, bicara-bicara terus, bicara. Sehingga kata-kata Yesus tentang ragi, mereka tafsirkan sebagai roti. Mereka berpikir bahwa Tuhan sedang menyindir mereka. Oh Tuhan menyindir ketong karena ketong sedang bawa roti. Maksud Tuhan Yesus sangat jauh berbeda, Saudara. Tuhan bilang ragi, mereka bilang roti. Jadi memang jauh sekali Bapak, Ibu, Saudara. Ini bukan orang-orang di luar, Bapak, Ibu, tapi ini murid-murid yang setiap saat ada dengan Tuhan. Masalah tidak ada roti jadi perbincangan. Seperti sebuah masalah yang besar begitu. Ya hanya 12 murid dan Tuhan Yesus saja. Itu jadi masalah besar dan terus berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti. Hai orang yang kurang percaya. Tuhan mau bilang bahwa kamu itu selalu dengan saya. Kamu itu murid saya. Kamu selalu bersama-sama dengan saya. Kamu lama dengan saya. Kamu sudah menyaksikan. Baru-baru itu, kamu boleh melihat, baru saya menyaksikan. Banyak peristiwa terjadi. 5 ribu orang makan. Dengan cuma 5 roti, 2 ikan. Sisa berapa? 12 bakul. 4 ribu orang. Roti cuma 7, tapi akhirnya sisa 7 bakul. Kenapa sih roti yang cuma keton 13 orang dalam perahu? Kamu berbincangkan angka. Kenapa kamu lupa? Jadi itu bilang, kamu tidak mengerti. Sudah lupakah kamu? Akan perbuatan-perbuatan besar yang baru saja saya selesaikan. Itu bapak ibu saudara yang kekasih. Yesus menegur mereka. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah kamu hati-hati, waspada, berjaga-jaga. Dengan ragi-ragi orang parisi dan ragi saduki. Bukan masalah roti yang ingin kita makan. 5 ribu orang saja, sisa 12 bakul. Apalagi cuma untuk 13 orang. Tinggal aku berbicara, roti ada. Amin, bapak ibu yang kekasih. Jadi kita juga sama seperti mereka. Sebagai murid Yesus, kita baru lihat saja mujizat. Persoalan datang, masalah datang. Kita mulai ragu. Kita mulai tanya, Tuhan, kenapa persoalan saya gini? Gimana jalan keluarnya? Kita lupa mujizat, baru saja terjadi, bapak ibu saudara. Apalagi masa ini, masa dimana, masa percepatan ini. Kita masuk dalam peperan, peperan ngerwani tingkat tinggi. Satu baru selesai, satu datang lagi. Dan kita pusing, kita stres. Dan mungkin kita berkata, Tuhan, bagaimana persoalan ini? Kita lupa, bapak ibu saudara. Seperti murid-murid Yesus, kita lupa. Apa yang baru saja kita lihat. Tuhan, bila-ila itu orang buta melihat. Timpang, berjalan, tuli dengar. Orang-orang dirasuk setan, terlepas. Orang-orang kusta, dibebaskan dari kusta. Kurang apa lagi? Orang mati dibangkitkan. Apa yang masih kurang? Sehingga engkau tidak percaya padaku. Tuhan mau ajar mereka untuk percaya. Sekalipun situasinya mungkin sulit, sukar. Yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Demikian pagi ini, Tuhan ajarkan bapak ibu saudara. Untuk melihat dengan iman. Kita tidak boleh melihat dengan mata jasmani. Nanti kita kecewa dengan segala macam hal. Apalagi perhatian kita untuk masalah penyakit. Kita terfokus di situ. Kita stres, kita tertekan. Mungkin kita sakit sedikit saja. Ibu semua bilang, kamu umur panjang sudah tidak lagi. Kamu umur pendek di bumi. Jadi semua kita selalu diserah dengan roh-roh jahat seperti gini. Kamu tidak mungkin sembuh, rumah tangga kamu tidak pulih, anakmu tidak pulih. Itu setan yang berbicara, bukan Tuhan. Setiap perkataan negatif selalu berasal dari setan, roh-roh jahat. Bukan dari Tuhan. Tuhan datang berbicara buat kita kuat, buat kita gairah, buat kita semangat. Amin Bapak Ibu. Kata-kata Tuhan itu meneduhkan jiwa kita. Membuat kita bahagia. Tapi setan kalau berbicara membuat kita tertekan, stres. Kita merasa kita tidak dipedulikan Tuhan. Kita merasa Tuhan tidak adil. Kita merasa semua orang tidak menyukai kita. Kita merasa semua orang benci kita. Padahal tidak demikian. Betul Bapak Ibu? Jadi murid-murid berpikir tentang roti. Tetapi maksud Yesus adalah ragi. Katakan ragi. Ragi memang bentuknya sangat kecil. Bagi ibu-ibu yang suka buat kue pakai ragi. Tetapi ketika dicampurkan dan dibiarkan bereaksi dengan adonan makar ragi itu akan mempengaruhi adonan itu kecil. Tapi dia punya pengaruh yang besar Bapak Ibu. 1 Korintus 5 ayat 6. Birman Tuhan berkata, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Sedikit saja, tapi adonan baik itu dikamiri. Boleh berkembang, tetapi ke arah yang salah. Galatia 5 ayat 9 juga dikatakan yang sama. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Adonan ini baik. Tetapi ketika ragi sedikit ditaruh, jadi tidak baik. Dia mengkamiri semuanya. Jadi ketika perkataan-perkataan yang dilepaskan itu salah, maka dia akan miris semuanya jadi salah. Ragi membuat adonan jadi berkembang. Cara kerja ragi tidak terlihat Bapak Ibu. Kita tidak melihat ragi punya cara kerja. Betul kesehatan ibu-ibu yang buat kue. Demikian juga ajaran orang-orang parisi dan saduki. Makanya Yesus bilang berjaga-jaga waspada. Karena mereka punya cara kerja sama dengan ragi katonseng lia. Tapi dia punya ajaran membuat orang jadi berkembang ke arah yang salah. Di kalangan orang Yahudi kata ragi menyimbolkan, jadi simbol. Ragi itu simbol sesuatu yang jahat, korup dan merusak. Ragi melambangkan pengaruh yang jahat dan menyebar ke seluruh aspek kehidupan dan merusak. Ragi itu merusak Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan ajaran parisi dan saduki. Yesus berkata dengan tegas kepada murid-muridnya. Untuk mengingatkan mereka bahwa ajaran parisi dan saduki itu sangat berbahaya. Sehingga kamu harus berjaga-jaga dan waspada. Ajaran yang mereka ajarkan itu sama seperti ragi yang mempengaruhi kehidupan manusia. Ajaran itu akan berkembang, menyebar dan merusak kehidupan manusia. Dan semuanya itu terjadi secara diam-diam. Katakan diam-diam. Orang yang tadi baik, kita lihat dia jadi aneh. Itu karena sudah ada ragi yang sedikit dilepaskan. Bapak Ibu Saudara, kita punya hati. Dan kita punya kehidupan pikiran. Kalau pikiran tidak dijaga, Bapak Ibu akan berdosa. Karena kalau pikiran sudah dibuka, untuk jahat masuk di hati. Dan itu mempengaruhi hidup kita. Kadang-kadang kita tahu kenapa dia berubah sikap. Ada apa sih? Karena sedikit saja ragi, sedikit saja itu mengkamiri semuanya. Itu Bapak Ibu. Orang yang tadi baik akhirnya jadi jahat. Jadi ragi itu kerjanya diam-diam. Kelihatannya orangnya berkembang. Tapi berkembang ke arah yang salah dan menyesatkan. Orang yang tadi baik jadi jahat. Ajaran mereka selalu mengembangkan kejahatan. Karena merujuk pada tipu muslihat dan jebakan halus mereka. Itu Bapak Ibu. Jebakan halus yang mereka pasang ketika mereka mencoba menyedutkan lawan. Seperti yang mereka lakukan buat Tuhan Yesus. Itu orang-orang Farisi dan Saduki. Bagaimana mereka punya cara untuk bagaimana lawan Tuhan. Menentang Tuhan. Orang Farisi dan Saduki sangat ahli dalam merangkai argumen. Sedemikian rupa. Mereka rangkai argumen itu sedemikian rupa. Untuk mencapai hasil yang mereka inginkan. Mereka hanya berorientasi pada mempertahankan status mereka sendiri. Dan bersedia memutar balikan. Membengkokan. Dan membenarkan diri mereka sendiri untuk mencapai tujuan mereka. Bapak Ibu Saudara orang Farisi dan Saduki itu suka menyindir dan licik. Katakan menyindir. Saya harap Jemaat Adua Amat jangan suka menyindir-nyindir orang. Seorang berkata, Mama, Mama itu saya suka Mama, Mama itu akan menyindir. Saya bilang Anda salah ke apa? Dari saya belum bertobat saja, saya tidak pernah tahu menyindir-syindir orang. Saya tidak tahu, bilang akan menyindir-syindir bagaimana. Amin Bapak Ibu. Saya jaga hati saya Saudara dan pikiran saya. Supaya akhirnya saya ada dalam kekekalan. Berjumpa dengan orang-orang kudus. Berjumpa dengan suami saya. Saya tidak mau saya beritakan injil. Saya ditolak Tuhan. Jadi saya seringkan rupa jaga hati dan pikiran saya. Untuk betul benar di hadapan Tuhan. Anda tidak lihat saya, tapi Tuhan lihat saya. Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jadi dia suka sindir-sindir di Facebook-Facebook. Anda bertobat. Kalau Anda anak Tuhan tidak pantas, katakan tidak pantas. Untuk sindir orang. Itu tidak benar. Saudara gunakan HP Saudara untuk hal yang tidak benar. Gunakan itu untuk kasih firman buat Tuhan. Jangan Anda kasih firman Tuhan untuk menyindir orang. Itu tidak benar. Amin. Firman Tuhan dipakai untuk menguatkan, menghibur, menenangkan. Jiwa kita. Memotivasi kita maju. Firman Allah itu membuat kita gairah semangat untuk bangkit. Walaupun kita sudah jatuh, sudah gagal. Jangan Anda lepaskan kata-kata di Facebook. Dengan menjatuhkan orang-orang. Menghina orang-orang. Satu kasih naik, satu mulai. Seperti Anda itu tidak sadar, Bapak Ibu. Bahwa setan lagi pakai Anda. Itu tidak benar, Bapak Ibu. Parisi dan Alitoa itu suka menyindir. Suka licik. Mereka menyembunyikan kecenderungan. Sebenarnya dari ajaran mereka. Mereka tanamkan ajaran mereka secara diam-diam. Kepada pikiran, ke dalam pikiran orang-orang. Sampai menyebar ke semua pancak indera. Seperti ragi yang mengkamiri seluruh adonan. Jadi Bapak Ibu, saya hati-hati. Dengan orang-orang parusi. Dengan ajaran mereka. Yang mereka tanamkan dalam diri Anda. Tanpa Anda sadar. Anda mengembang ke arah yang salah. Anda jadi berubah. Amin, Bapak Ibu. Dan kalau Anda jadi parisi Alitoa, Anda perlu bertobat. Sebab kita dipanggil. Dari kehidupan terkutuk untuk diberkati. Kita dipanggil untuk jadi orang merdeka. Merdeka dari perbudakan dosa. Kalau dulu Anda begitu, jangan bikin akan. Karena Anda jadi anak Tuhan. Paulus bilang, kalau engkau orang pencuri dulu, stop pencuri. Kalau engkau berbohong dulu, stop berbohong. Itu bertobat. Berbalik dari cara hidup kita yang salah. Kalau Anda dulu maki-maki, tidak akan pernah maki lagi. Amen. Amen, Bapak Ibu. Jaga perkataan kita, Bapak Ibu. Jadi orang parisi dan saduki selalu mencoba Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Mereka ingin mempermalukan Yesus di depan banyak orang. Tetapi justru kebodohan dan kedegilan hati mereka lah. Biar sering ditelanjangi Yesus di hadapan banyak orang. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah ingat? Mereka kasih koin buat Tuhan. Tuhan ini, ketemu aja bayar pajak Pak Kaisar ke saya. Mana uangmu? Ini gambar siapa? Kaisar. Berilah kepada Kaisar. Jebakan-jebakan mereka. Seperti rohani. Padahal licik. Yesus tidak pernah terjebak dengan semua argumentasi mereka. Yesus ingatkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Makanya Yesus bilang, berjaga-jaga. Waspadalah. Terhadap orang-orang parisi dan saduki. Karena apa yang mereka ajarkan. Dapat merambat, mengubah, serta mengkamiri hati Anda. Berapa banyak orang yang berjalan dengan hati sakit. Karena dengar-dengar ajaran parisal di tohrat. Mungkin orang seperti begitu. Tapi sudah tambah bumbu, tambah bumbu, tambah bumbu. Jadi kacau. Saudara pakai mulu, ini Pak bilang firman. Doakan orang. Amen. Jangan pakai akun untuk tabur-bubur buat orang. Itu tidak benar, saudara. Firman. Saudara akan dibenarkan yang perkataan tapi dihukum. Ini kita satu keluarga ya. Amen. Kita tidak boleh saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Itu tidak boleh. Tidak pantas. Kita harus saling mengasihi, mendoakan satu dengan yang lain. Tadi malam saya tidur, tadi pagi juga saya bangun. Lebih awal itu saya ingat seseorang. Saya bilang, Tuhan sembuhkan dia, pulihkan dia. Tuhan kasihani dia, tolong dia. Nah itu, itu namanya saudara. Kita saling menyayangi, saling mendoakan dia. Ini pasal orang sakit, kita bayang cerita itu pas itu. Setelah hakimnya orang. Eh, orang semua di dunia ini sakit. Saya ada yang saya sakit. Kecuali si A itu sakit saja. Semua orang sakit. Jangan Anda hubung-hubungkan. Amen. Dengan ini, dengan itu. Itu parisi. Banyak lagi parisi dan saduki di sekitar kita. Oleh sebab itu, waspadalah. Supaya Anda tidak terjebak dan terperangkap. Yesus memperingatkan murid-muridnya terhadap godaan, legalisme, kemunapikan, rasionalisme, materialisme. Amoralitas dan kedunia, keduniawian yang selalu ada. Yesus bilang, hati-hati. Amen, Bapak Ibu. Bukan saya untuk murid-murid dulu, tapi untuk serah dan saya. Kita akan amen. Bapak Ibu, pada zaman Tuhan Yesus, orang parisi dan saduki merupakan dua golongan agama yang ternama. Dua golongan agama yang terkenal. Dua golongan agama yang sangat penting. Sebenarnya mereka ini saling bermusuhan. Parisi dan saduki ini saling bermusuhan. Golongan agama terpenting tapi saling bermusuhan. Tapi ketika Yesus muncul, mereka berkomplot dan kompak untuk menyerang Yesus. Itu Bapak Ibu, bermusuhan itu. Pas Yesus hadir, waktu ada jurus, kita hantam dia, kita lawan dia. Di mana dia pergi mengajar, kita ada di situ. Untuk kita tantang dia, untuk kita lawan dia, untuk kita katakan itu tidak benar. Padahal orang-orang agama. Padahal orang-orang yang melayani di baik Allah. Padahal orang-orang yang melayani Allah. Sebab itu Yesus berkata pada murid-muridnya. Yesus bersiapkan mereka, jaga-jaga, hati-hati, waspada dengan orang-orang itu. Siapa kaum parisi Bapak Ibu? Mereka adalah pemimpin spiritual Yahudi. Sebagai pemimpin mereka harus buka hati saudara. Jadi ketika Yesus hadir, mereka merasa terancam. Mereka merasa kedudukan mereka terancam. Mereka merasa persaingan. Siapa dia anak tukang kayu? Ibunya sesuai dengan kita. Bagaimana mungkin dia buat mujizat? Ini pasti bensebul. Ini pasti pakai puasa setan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus ingatkan murid-murid. Waspada dengan orang ini. Lihat dong baik-baik. Tapi diam-diam jahat, licik. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya kita lihat ragi parisi yang pertama. Orang parisi merasa paling benar. Katakan paling benar. Sehingga berhak menghakimi orang lain. Jadi parisi itu merasa diri benar. Tidak ada orang benar. Karena mereka pemimpin. Spiritual. Mereka pemimpin di dalam gereja. Mereka merasa diri mereka paling benar. Dan mereka punya hak untuk hakimi orang. Yang kedua orang parisi gemar, pamer, rohani. Hei perti orang rohani. Haus pujian dan penghormatan. Yang ketiga mereka lebih mementingkan adat istiadat. Daripada menyatakan kasih. Don't taruh adat istiadat itu di atas. Seseorang dulu berkata buat suami saya. Bapak. Biar gereja lain. Adat itu di atas. Nanti Tuhan Allah di bawah. Sedara yang membuat adat itu manusia-manusia. Tete nenem moyang yang sumati. Yang bikin aturan-aturan adat itu manusia. Dan manusia-manusia itu sudah mati. Tapi kita lebih menuruti aturan-aturan manusia buat dan sumati itu. Daripada firman Tuhan. Makanya mereka katakan adat nomor satu. Tuhan Allah nomor dua. Sedara dengar? Bapak. Sedara dengar? Tuhan Allah di atas segalanya yang harus kita sembah. Yang harus kita puja. Yang harus kita tinggikan. Bukan adat dan tradisi. Apalagi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Tradisi-tradisi. Ambor bunga di kuburan. Menangis di kuburan. Salah dengan seorang. Kasih tahu akan di kuburan. Anda bilang itu bukan penyembahan. Karena kalau kita menyembah itu ada patung basar dolo. Baru katanya menyembah akang. Dia modern berbeda. Kalau katanya patung, katanya saya mau akang. Saya akan pernah kita mau menyembah patung. Sujud dan menyembah dia. Tidak akan pernah. Karena kita sudah tahu. Tapi patung-patung modern itu. Berbeda, saudara. Kita terlibat masuk dalam adat-adat. Tradisi-tradisi. Yang kita tahu itu tidak benar. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang kekasih berhenti dengan kehidupan demikian. Marata di kuburan-kuburan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih putuskan hubungan dengan orang mati. Amen. Putuskan hubungan dengan bunga-bunga yang akan diamur 31 malam, 24 malam, 25 malam, 1 Januari. Amen. Apalagi anjing mati lalu taruh bunga-bunga. Itu tidak benar. Bertobat. Beli bunga perapa siapa mati. Saya mau tahu di kucing. Bertobat, saudara. Si anda hubungan dengan kucing. Lempar dia di pasar mardika sana. Dia menangis per kucing. Kucing mati menangis. Anjing dijual menangis, menangis, menangis. Putus hubungan dengan roro binatang. Amen. Lalu sudah waktu pada anjing jual-jual itu anjing. Dia menangis 3 hari 3 malam. Itu yang benar itu. Anda hubungan dengan anjing-anjing. Jangan, saudara. Anjing itu harus besar jual. Supaya dapat uang, tuh. Iya. Seri minta bilang, ini anak-anak ini. Ada dong kerjaan ini. Coba dong bikin piara anjing marah 10 ekor. Tiga-tiga bulan sudah jual akang. Jadi, Bapak-Ibu sedang ragi. Orang parisi adalah formalitas agama dan kemunafikan. Yang dibingkai dalam kesalahan. Orang liasale padahal kejahatan. Ragi saduki, suka mencobai atau berusaha menjebak. Dia suka mencobai orang. Dia suka jebak-jebak orang. Dua, menolak mengaku Yesus sebagai anak Allah. Tiga, skeptisisme. Rasionalisme. Anti kebangkitan orang mati. Tidak akui orang mati. Itu orang-orang saduki. Siapa sebenarnya orang saduki, Bapak-Ibu? Orang saduki adalah kaum aristokrat atau bangsawan Yahudi yang berkuasa di Yerusalem. Baik di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Maupun di dalam baik suci. Karena para imam, termasuk imam besar juga, digolongkan ke dalam kelompok. Yang tadi itu, saudara. Aristokrat. Jadi tidak bisa orang lawan dong, saudara. Jadi ketika Yesus muncul, itu tantangan besar untuk parisi. Dan juga orang saduki. Mereka tidak bisa terima Yesus, saudara. Karena kan mereka lihat, ini anak tukang kayu. Orang tuanya ada dengan kita, saudara-saudaranya dengan kita. Bagaimana mungkin Yesus buat mujizat? Ini pasti dari setan-setan. Makanya mereka selalu bilang, kami mau, mau kau buat tanda dari surga. Karena mereka berpikir, kalaupun terjadi mujizat di bumi, itu karena kuasa setan. Makanya mereka bilang, Yesus, kamu itu apa buat mujizat? Karena kuasa setan. Makanya Tuhan Yesus bilang, bagaimana mungkin? Kalau setan, usir setan. Maka kerajannya terpecah-pecah. Dan mereka ngobat. Kami mau tanda dari surga. Seperti Musa. Ya, mana turun dari langit. Baru kami percaya bahwa engkau Tuhan Allah. Baru kami percaya engkau itu Mesias. Kami mau tanda dari surga. Seperti Joshua yang berkata kepada matahari, berhenti di situ. Tidak boleh sampai di situ engkau. Tidak boleh jalan. Dan matahari, stop di situ. Kami mau itu, baru kami percaya kepada engkau. Kami mau engkau buat tanda dari surga seperti Elia. Elia turunkan api dari surga. Kalau kamu buat dari surga, baru kami percaya. Selama kamu buat di bumi mujizat, itu karena setan. Karena kuasa setan. Jadi mereka tidak akan pernah aku Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Mesias. Padahal sudah melihat mujizat-mujizat yang begitu banyak. Mereka cenderung minta tanda aja dari surga kepada Yesus. Padahal setiap saat menyaksikan orang buta melihat timpah menjalan sakit sebu kusta dilepaskan. Mereka melihat orang mati dibangkitkan. Tapi mereka tetap tuntut, kami mau minta tanda dari surga. Baru kami akui bahwa engkau itu Mesias. Bahwa engkau itu Allah. Bahwa engkau itu anak Allah yang diturunkan dari surga. Kalau kamu tidak buat itu, kami tidak akan pernah percaya kepadamu. Jadi dengan meminta tanda dari surga, mereka ingin Yesus membuktikan. Dia itu Mesias. Mesias, selama itu tidak akan pernah mereka percaya. Jadi masalah mereka sebenarnya bukan ditanda Bapak Ibu Saudara. Tetapi masalah kesembongan yang ada di hati mereka. Masalah iman mereka yang mati. Itu yang membuat mereka ngotot saja. Kami mau minta tanda dari surga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih tiap saat keturunan yang mujizat terjadi. Tetaplah percaya Tuhan. Bahwa Tuhan yang menolong kita. Akan terus menolong. Walaupun sementara ini Bapak Ibu belum melihat mujizat. Untuk rumah tangga, untuk pernikahan, untuk pekerjaan, untuk pelayanan. Percayalah mujizat itu akan datang. Untuk kesembuhan. Yang sakit lama belum sembuh-sembuh. Percayalah kalau dulu Tuhan buat mujizat. Tuhan akan buat yang sama. Itu masalah waktu Saudara. Kadang-kadang kita harus bersama menanti waktu itu. Dan itu yang membuat kita lelah. Dan kita mulai ragu. Tapi hari ini Tuhan bilang, percaya. Tuhan bilang, untuk murid-murid, Tuhan lupakah? Sudah lupakah kamu peristiwa itu? Lima roti. Untuk lima ribu orang. Dan tujuh roti untuk empat ribu orang. Ingat itu. Itu supranatur. Itu besar. Bagaimana mungkin orang begitu banyak makan? Ada sisa. Itu tidak mungkin. Jadi Tuhan mau bilang, untuk Bapak Ibu sudah mengalami mujizat Tuhan di gereja ini. Dan sudah mengalami mujizat Tuhan di komsel-komsel di hiut. Dimana Bapak Ibu sudah didoakan oleh hamba-hamba Tuhan di gereja ini. Dan sudah melihat mujizat. Percayalah buat Tuhan. Jangan tidak percaya. Karena Bapak Ibu satu detik dua. Tuhan pasti bertindak. Ingat Tuhan mengendalikan dunia. Tuhan mengendalikan manusia-manusia yang ada dalam dunia. Tuhan mengendalikan semua keputusan yang ada dalam dunia. Tuhan mengendalikan semuanya. Saya sangat tertarik dengan seorang anak yang dilarang. Tidak boleh hari minggu tetap acara. Dia bilang, gak tau mau ibadah. Dia ngotot saja. Yang mungkin tidak bisa. Tapi ketika dia berdua menjizat terjadi. Dia izinkan untuk ikut ibadah minggu. Apa yang Tuhan saya bisa bikin, saudara? Kita tinggal bilang saja. Kita tinggal bicara, saudara. Perkataan-perkataan profetik itu keluar dari mulut kita. Kita diklarasikan sesuatu itu terjadi. Amin, Bapak Ibu. Terjadi, Bapak Ibu. Cuma Anda yang tidak mau berani bicara. Kenapa? Karena hati susah sakit dengan Tuhan. Suka cewa dengan Tuhan. Semarah dengan Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Kita seperti itu. Kenapa Tuhan tolong dia? Tuhan tidak tolong saya. Kenapa Tuhan? Kita selalu lupa. Bahwa Tuhan itu setia dan janjinya. Kalau Tuhan janji, Tuhan tepati. Mungkin sekarang belum, besok belum. Minggu depan. Atau juga bulan depan. Teruslah percaya buat Tuhan. Belajar dari Abraham. Sekalipun. Tidak ada dasar untuk percaya. Abraham tetap percaya. Amin. Sudah lanjut usia. Istrinya sudah haid. Mati haid. Tapi firman Allah ya. Firman Allah. Amin. Akhirnya juga Sarah melahirkan. Itu tidak mungkin. Masa dulu saja mujizat terjadi. Sekarang juga. Amin. Jadi kalau kita berpuji Tuhan. Hati senang. Sudara kalau hati senang. Tenang. Barang satu dua hari. Seteng datang kembali lagi. Masalah datang. Seteng kembali lagi. Lalu mulai duduk bincang. Akan sama murid-murid itu. Panggil laki datang. Masalah di kantor paling banyak. Sampai kita kepala sakit. Sudah berhenti kerja sudah. Atau bikin toko juga. Karena masalah banyak Sudara. Ibu bisa lagi. Saya bisa. Sudara beta kasih tau. Sudara masa-masa ini. Iblis paling gencar di talinya. Sudara duduk itu. Dia mulai bicara tuh. Jadi kalau Sudara dengar dia bicara banget. Tutup saya pun dalam mulut. Sudara harus bilang. Sudara tutup saya pun dalam mulut. Mulut. Atau orang abang bilang. Tutup saya pun peropi. Gitu. Anda harus. Anda harus. Marah dia gitu. Kita harus marah setan Sudara. Pas Iblis bilang. Saya senang-senang mula. Iya weh. Saya ada orang gereja juga datang. Ya beta. Bapak ibu serata ajar Sudara. Bangkit sudah sekarang. Amin. Percaya. Tuhan bicara ya dan amin. Janjinya yes. Tetap ditepati. Badiri sudah. Jangsa yang diri tahu lama. Khusus anak-anak muda. Yang belum dapat kerja. Si Tuhan. Kenapa kita dapat suruh kiri kanan. Saya dapat kerja. Tunggu waktunya ada. Amin. Tuhan kita seputus pacar. Padahal kita seumat-umatian. Dan dia kita sekorban. Banyak hal. Dia cuma duduk saja. Kita interaksi makanan-makanan. Sekarang dia sehianati beta Tuhan. Kita seurus dia bagus-bagus. Segagak orang lain seambil dia Tuhan. Lah kalau bukan kamu punya jeruk. Mau paksa dia para apa. Haleluya. Amin. Ini khusus anak-anak muda. Jangan lupa hal ini terlalu banyak. Ada banyak orang. Amin. Lalu semua pergi gereja. Eh dengar. Putus di gereja ini tetap di gereja ini. Jangan putus di gereja ini lari pergi. Putusnya tetap di sini. Memang semua orang putus-putus. Iya. Mau ya putus cinta. Ada saja di sini saudara. Amin. Kan ketika dia ada tuh lagi proses Anda untuk sabar. Tuh keseng. Ketika Anda putus dengan dia. Ada di sini tuh proses Anda itu. Bisa sabar ampuni dia. Bisa sabar terima dia. Amin. Aduh Tuhan. Dulu kita kasih makan dia. Sekarang. Aduh Tuhan. Jangan ingat itu saudara. Siapa suruh Anda mau traktir. Anda kan yang traktir. Gitu. Oke. Oke anak muda. Jangan duduk sayang diri. Kalau pasal selesai. Selesai. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi pada Bita dia mau sayang. Jadi kalau putus anak muda. Puji Tuhan. Itu bukan jodohmu. Kalau dia itu tidak sejalan pikiran. Kasih dia. Pigir nanti Anda menderita. Kalau dia pacaran dengan Anda. Lalu dia pakai dengan perempuan lain. Betul kasih tau saudara. Putus dan dia. Kalau saya nanti Anda menikah. Dia selingkuh tanpa Anda tahu. Gitu. Jadi betul kasih ingat saya. Laki-laki yang di hidup Ambon. Anda itu bukan orang dunia. Anda takut Tuhan Allah. Kalau Anda yang suka dia. Panggil dia bicara bye-bye. Selesaikan cara bye-bye. Karena ketemu keluarga. Amin. Jangan Anda suruh. Cakap didipi di perempuan lain. Lalu Anda bilang. Perempuan itu dulu. Dia begini. Dia begini. Itu tidak benar. Jadi mulu-mulu tuh. Laki-laki mulu. Tutup. Tutup. Sedikit banyaknya Anda telah menikmati. Dia punya hati jadi lelah. Betul sedikit banyaknya Anda telah menikmati. Dia punya traktiran-traktiran buat Anda. Jadi ingat itu. Jangan cerita dia di tempat lain. Jangan cerita dia di tempat lain. Jangan tutup mulut itu. Jangan bicara apapun tentang dia. Karena dia pernah ada dalam hidupmu. Mungkin satu tahun, dua tahun. Atau mungkin. Mungkin cuma satu bulan. Tapi dia pernah ada. Menghiasi hari-hari hidupmu. Ini di atas semua susah memang. Karena semua putus-putus abis di atas. Putus sambung, putus sambung, putus sambung. Putus sambung, putus sambung. Orang lainnya tak sambung akan. Puji Tuhan. Tapi saya sudah diberkati. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara. Orang-orang parisi dan sadu kita. Tuhan kasih tanda. Tapi sudah tahu Yesus tidak pernah kasih tanda. Yesus yang bikin tanda itu. Yesus tahu ini jebakan. Yesus tahu dong penggalaukuan. Makanya Yesus yang bikin. Mujisat untuk dorang. Tapi Yesus ingatkan mereka tentang Yunus. Tiga hari dalam perut ikan. Jadi ini merujuk pada dirinya. Yang akan dikubur hari ketiga. Dia akan bangkit. Jadi Yesus tidak kasih turun api seperti Elia. Tidak. Atau seperti Joshua yang kasih stop matahari yang lagi jalan. Tapi Yesus bilang Yunus di perut ikan. Jadi itu tanda yang kuat tentang identitas dirinya. Sebagai Mesias. Dan Yesus menggunakan orang Niniwe. Dan ratu dari selatan sebagai tanda. Orang Niniwe bertobat ketika Yunus berkotbah. Ratu dari negeri selatan. Menuju pada ratu Seba yang kaya. Yang mengunjungi Raja Salomo ketika dia mendengar laporan tentang kebijaksanaan hikmat yang Salomo punya. Bapak Ibu Seba itu terkenal jauh di selatan Afrika. Sekarang Etiopia. Tapi dia buat perjalanan jauh Bapak Ibu Saudara. Untuk mencari kebijaksanaan Raja Salomo dan belajar dari Salomo. Sedangkan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Mesias mereka. Mereka tolak setiap hari dia mujizat. Tapi tidak pernah percaya Tuhan. Tidak pernah akui bahwa dia itu Mesias. Bahwa dia itu Juru Selamat. Tidak pernah akui. Sekalipun sudah melihat mujizat. Dan sekalipun Yesus sudah kasih tahu tanda tentang Yunus. Mereka tak menolak. Dan Tuhan bangga. Tuhan kasih orang iniwe. Dan juga Ratu Seba untuk kita belajar. Kalau mereka saja waktu dengar khutbah bertobat. Kalau saja Ratu Selatan itu dari selatan itu Ratu Seba buat banyak jauh. Hanya untuk mendengar hikmat Salomo. Lalu bagaimana dengan kita? Amin Bapak Ibu. Kita tiap hari ada di sini. Kita harus percaya Tuhan. Kita harus percaya janji Tuhan. Kesembongan di hati mereka. Orang-orang Parisi dan orang-orang Saduki. Membuat mereka buta rohani. Tuhan bilang orang buta tuntun orang buta. Dua-dua masuk dalam kolam. Saya percaya di sini tidak ada orang buta rohani saudara. Ketika dengar firman Tuhan bertobat. Ketika dengar firman Tuhan berubalah. Rindu akan hal-hal rohani. Rindu akan firman Tuhan. Rindu ke komsel. Rindu ke ibadah raya. Rindu bersekutu dengan Tuhan di pagi hari. Buat mesbah cari Tuhan. Seperti ratu seba. Buat perjalanan jauh. Hanya untuk mendengar apa yang dikatakan Salomo. Seperti orang ini. Lalu terdengar firman bertobat. Mari kita seperti itu Bapak Ibu. Firman Tuhan itu ubah kita. Kita semua orang bukan orang benar. Kita orang berdosa. Dan kita sudah diselamatkan. Jadi orang benar. Dan kalau kita orang benar. Kita harus selalu merindukan kebenaran. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Selain terakhir firman Tuhan berkata. Matius 8 ayat 10 sampai 12. Setelah Yesus mendengar hal itu. Heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu. Saya sungguhnya iman sebesar ini. Tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu. Banyak yang akan datang dari timur dan barat. Dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Isaac dan Nekub. Dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampahkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Saudara ini peristiwa. Perwira di Kapernaum yang punya hamba. Hambanya ini lumpuh dan sangat menerita. Dan dia datang kepada Yesus. Yesus. Hamba saya itu sakit lumpuh dan sangat menerita. Yesus bilang aku akan datang ke rumahmu dan menyembuhkannya. Dan dia berkata Tuhan. Aku tidak layak untuk menerima Tuhan di rumahku. Tuhan kata-kata sepatah kata. Maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku ini sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada prajurit. Kalau aku bilang datang, datang. Kalau aku bilang kerjakan ini, kerjakan ini. Artinya dia tahu ada kuasa dalam mulut seorang pemimpin. Jadi Tuhan bilang saja. Jangan datang-datang di rumah. Tuhan bilang orang ini belum pernah beta dapati di antara orang Israel. Orang Israel percaya Tuhan Allah. Orang Israel dengar firman Allah. Lihat puji saat. Tidak percaya kepada Yesus. Tapi hamba perwirata pernaum ini. Bilang, Bapak Tuhan bicara saja beta punya hamba sembuh. Dia percaya Yesus. Padahal dia bukan orang Israel. Sedangkan orang Israel menolak Yesus. Tidak pernah aku Yesus. Itulah kesombongan dalam hati manusia. Makanya Yesus berkata tadi, banyak orang akan datang dari timur barat. Makan duduk sehidangan dengan Abraham, Isaac, Yaakub dalam kerajaanku. Tapi anak-anak kerajaan itu akan dilemparkan. Kamu menambahkan diri pemimpin agama. Kamu menambahkan diri orang-orang aristokrat. Bangsawan Yahudi. Yang melayani di rumah Tuhan. Jadi imam. Tapi kamu hidup berdosa. Kamu hidup jahat. Kamu tidak pernah aku-aku. Itu yang Tuhan bilang. Makanya Yesus berkata, berjaga-jagalah. Waspadalah. Terhadap ajaran mereka. Karena itu menyesatkan. Karena itu mengkamiri. Hidup kita yang baik. Jadi rusak. Saudara di sekeliling kita banyak. Hati-hati di ajaran mereka. Apa yang saya sampaikan hari ini. Bila membuat Bapak Ibu Saudara. Berhati-hati. Berjaga-jaga. Berwaspada. Karena mereka itu diam-diam. Tapi licik. Dan munafik. Dan semua yang percaya katakan. Amen.